Halo selamat siang, saya lagi ngapain nih? Saya lagi ngerbus air Airnya dikit aja, buat apa? Buat ini nih, lagi pengen bikin nyiapin minumannya Minuman panas, harus air panas Makin ke sini, saya makin minumannya harus hangat atau panas Karena lebih bagus buat tubuh Bagusnya di mana? Cari tau sendiri ya, di google aja Kalau disini jadi panjang dong, jadi lama Terus ini, airnya juga buat ini Buat dua cabai ini Eh, keliatan Buat indomie Ya, siang ini saya lagi gabungan antara males Dan saya lagi banyak yang mau dikerjain Jadi, saya gak mau ngerusak energi saya dengan masak Maksudnya, kalau udah masak itu kan capek Ini, tiap orang beda ya Tapi kalau saya, kalau udah masak Terjun ke dapur Itu pasti udahannya tuh capek Udah habis makan jadi ngantuk Capek, pengennya istirahat Terus energinya udah keserap abis Karena masak itu ya bukan cuma masak kan Bersih-bersihnya segala Terus bolak-balik bebersih Terus segala macemnya lah Yang terkait Terus udah gitu pasti merembet ke beberes rumah Jadi, hari ini saya mau free dari dapur Kecuali ini Karena saya harus makan juga Kalau kerjaan-kerjaan yang saya mau kerjain Butuh energi Jadi, saya juga harus mastiin saya makan Pak Su gak saya masakin Karena dia kerja kan Dia Dia masih banyak kelasnya Ini hari minggu Tapi, justu satu minggu Dia justu hari-hari terpadet Terus juga dia bisa pesan makan Suami saya gampang Kalau saya udah lagi males masak Atau gak bisa masak Yaudah, pesan aja Nah, jadi makan siang saya kali ini Makan siang ala kadarnya Dan darurat Yang nutrisinya emang jauh dari cukup Tapi, alhamdulillah Udah bisa makan Alhamdulillah Wasyukurillah Rasa syukur Rasa syukur Saya gak kurang-kurang Kalau Dalam kondisi kayak gini Masih bisa makan Ini ada bakso Bakso dari belian temen saya Ini Ini bakso siapa yuk Bakso galunggung Produksinya Ibu Triana Hai Tri Ini bakso-nya nih Enak banget guys Bakso galunggung ini Nanti saya masukin ke deskripsi ya Kalau mau Kalau kepengen pesen Ini bakso-nya enak Bumbunya berasa banget Terus homemade Dibikin sendiri oleh ibu Triana ini Dan udah jelas Kebersihannya pasti lah ya Nomor satu Terus Udah di samping lezat Dagingnya juga aman Saya kan sebenernya udah jarang banget Makan daging Tapi saya tetep Kadang-kadang Kalau lagi kangen Saya nyetok bakso Di kulkas Untuk kalau lagi pengen Taruh di freezer Jadi ada Itu Jadi sambil nunggu airnya Matang Mendidih Saya mau Melakuin Beberapa hal Termasuk apa ya Termasuk nyiapin Oh iya Nyiapin Dessert Nah ntar ini dessertnya Apa Ini adalah Apa yang saya bikin semalam Semalam saya Bikin Bahagia banget Semalam saya bikin ini Apa nih Ada yang tau gak Yeay Yes Kamu dapet seratus Betul Dapet satu buah piring cantik Ya ini Ini judulnya abaikan Ini karena ini Kontainer bekas ya Ini talam singkong lumer Yeay Akhirnya saya bisa bikin ini Kenapa saya bikin Biasanya saya beli dari tetangga Di komplek lama Tapi Kali ini Saya kebetulan lagi punya singkong Tempoh hari ada tetangga yang jual singkong Murah Terus saya beli Sekalian Ngelakuin ya Udah gitu Oh saya mau apain nih ya singkong Dan saya kan demen banget Talam lumer singkong Yaudah Akhirnya Ditambah juga saya lagi gak bisa Jajan sering-sering Jadi harus pengetatan Ikat pinggang Seperti semua orang Jadi Yaudah Apa yang saya bisa bikin Saya bikin Nah kebetulan saya ada waktu Ada singkong Ada bahannya juga Karena gampang banget Jadi saya bikin deh Semalam nih Sambil hujan-hujan Apa sih di luar hujan Iseng-iseng sebelum tidur Saya bikin ini Dan udah jadi Talam singkong Homemade Yeah Yummy My favorite Ini mau diciduk-ciduk Eh ternyata udah mendidih Yaudah Talam singkongnya Minggir dulu Kita Masak mie dulu ya Minumnya Cek kalau udah ada Minuman air hangat Air panas tuh udah tenang Lega rasanya Karena ini yang bisa Ngebersihin Saluran kerongkongan Terenggorokan Terus usus-usus Apa dan sebagainya Itu ya Di organ-organ kita Apalagi pandemi gini Musim virus gini ya Katanya kan Kita harus banyak yang Angat-angat di dalam kan Dan ini masih ada Sisa-sisa Sashay Wodang Apa Empon-empon Tadi pagi Sashaynya masih Belum saya buang Jadi saya langsung Piban aja Pakai air Hmm Tadinya sambil Nunggu indomie Ini pengen Nyiramin tanaman Di belakang Eh Masih air Udah keburu mendidih Airnya Jadi ini udah tuh ya Aduh cabainya Dua aja guys Jangan banyak-banyak Perutnya kasihan Hmm Enak sih pedes-pedes Tapi kalau terlalu pedes juga kan Nih Sebel sesuatu Kalau Lebayah kan gak enak ya Nah ini Baksonya segaban nih Ini gila Gak kebanyakan tuh Baksonya Enggak lah Kan saya beli Buat saya nikmatin Gue beli Buat dinikmatin guys Nikmatin buat sendiri Kan Pak Su Gak makan bakso Gak makan daging Umumnya Dia gak makan daging Untuk momen-momen Pengecualian aja Kadang-kadang Dia makan Untuk menghormati Misalkan Menghormati Waktu perumahan orang tuanya Dia baru makan tuh Karena mereka kan Pemakan daging Masih makan daging Nah Kalau sehari-hari Dia gak mau Makan daging Jarang Jarang banget Bisa dihitung jar Di dalam setahun Nah ini ada enam Ini bakso Triana guys Baksu Galunggung Enak banget Cobain deh Ntar saya kasih ya Ininya IG-nya di deskripsi Cek di deskripsi Saya masih ada Dua bungkus lagi Nah Mengenai Mie Instan Ini ada yang menarik Baru berapa hari lalu Saya Lagi strolling Di sosmed Kalau gak google Instagram Nah itu Saya lihat ada satu kabar Berita menarik Tentang Air rebusan pertama Dari mie instan Kalau selama ini kan Saya Seperti kebanyakan orang juga Saya praktekin tuh Kalau ngerebus mie instan Air rebusan pertamanya Dibuang Karena Anggepannya Di air itu Banyak terkandung Zat-zat yang Tidak sehat Untuk tubuh Gitu kan Jadi saya praktekin tuh Buang Berapa lah Bertahun-tahun kan Walaupun saya jarang makan Mie Tapi Tiap kali bikin mie Ya begitu Nah Berapa hari lalu ini Artikel itu bilang Karena Kandungan nutrisi Dari mie instan Itu sangat rendah Jadi sekarang Pemerintah Kalau gak salah Atau perusahaan Perusahaan mie instan Tapi lewat pemerintah Memastikan Pemerintah memastikan Supaya Produksi mie Mie instan Yang ada di Indonesia itu Dikasih kandungan nutrisi Di mie Di mie-nya ini Gitu Jadi kayak semacam Zat besi Dan beberapa Zat yang dibutuhkan Tubuh gitu ya Karena masyarakat Indonesia Masih seneng Makan Masih sering Dan seneng Makan mie Mie instan Nah akhirnya Dengan itu Disaranin Kalau kita Ngerebus mie instan Air rebusan pertamanya itu Jangan dibuang Langsung aja dimakan Karena Si kandungan-kandungan Yang sehat Yang dimasukin ke mie itu Rupanya Ya larinya ke airnya itu Ke supnya gitu Nah Saya gak tau Correct me if I'm wrong Koreksi Kalau saya ada Kekeliruan informasi Atau Kekeliruan nangkep Atau Kalau Kalian Mungkin ada yang tau Bisa membenarkan Atau menyalahkan Informasi itu Silahkan di komen Bagi-bagi ilmu Bagi-bagi informasi Supaya berkah Yang gak tau Jadi tau Gitu Nah untuk saat ini Saya bakal Menyantap mie ini Dengan air Rebusan pertama Bukan karena artikel itu Tapi karena emang Udah males Dan saya jarang banget Makan Makan mie instan Gitu Marilah kita santap Yummy So ini talamnya Udah diciduk-ciduk Akhirnya Semangkok Talam lumer singkong Pun siap Menemani saya Di atas Habis ini Saya mau pakein Batu es Sama susu Biar tambah musnus Coba kita liat Susunya Susunya dikit aja Supaya dia berair Aja sih Sebenernya Preference Preferensi Nah Jadi gak terlalu Apa ya Gak terlalu Enak gitu ya Susah juga ya Ternyata Melakukan sesuatu Dengan tangan satu Itu bener-bener Skill yang luar biasa Hebat Itu orang yang Punya keterbatasan Waduh Ya ampun Ribet ya urusannya Kamu Yaudah kamu istirahat Disini aja Oke Semangkok Talam lumer Udah siap Menemani saya Di atas Ntar Habis Indomie Sabar ya Mer Talam lumer Di panggilan Nickname-nya Jadinya Mer Gitu ya Oke Taruh dulu sini Biasanya makan dulu Ada yang tau ini apa Ini Satu kantong plastik Kebutuhan Apa ya Namanya Knitting Merajut ya Merajut Knitting Crochet Ini Itu kayak gitu Ini Belum saya gunain Sejak pindah dari Cina Ini Saya angkut ke atas Dulu Aduh Tangganya Tangga-tangga Tiny house Ya guys Jadi tangganya Memang bukan Fungsi utamanya Itu bukan tangga Fungsi utamanya Itu rak Jadi Nah ini Saya mau Masukin disitu Karena Knitting sama Crochet Kerajinan tangan Kayak gini Rajut-merajut Bakal Bakal saya lakuin Di atas ini Jadi aktivitas Hobi Dan Passion Yang bakal Jadi Bakal banyak Dihabisin disini Disini Menemani hari-hari saya Dan disana juga Ya kayak gitu Aduh Ini helm ya Ya kayak gitu lah Oke Sekarang tinggal bawa ini Mie Sama ini Eh gak deh Makan mie-nya di bawah aja Ntar ke atas Bawa talam lumer aja Sama minum Oke Mari makan dulu Marmakdul Enak banget guys Ini Ini jadi inget Zaman dulu ya Masih kecil Ini gue aja Apa kalian ada juga Yang ngerasain Waktu zaman kecil Kalau makan buah Atau sayuran Yang ada bijinya Jangan nih makan bijinya Nanti Bijinya tumbuh Di dalam perut Dulu gue Percaya banget tuh Tumbuh di dalam perut Bahkan Jambuk lutuk Gue gak makan Bijinya Kalian ada yang gitu gak Kalau ada yang kayak gitu Atau sejauh dulu Kalau udah jadi orang tua Jangan diikutin ya Yang kayak gitu Enak banget nih Pedisnya mantul Udah pedisnya mantul Cabai dua Cabai setan Ditambah baksonya pun mantul Bumpunya berasa Dagingnya berasa Kalian harus coba Kalian harus coba guys Bumbuk baksonya Kuah pedisnya Oh my god Buruan makan Gingi Gingi